Aku adalah ninja Di dunia ini dipenuhi dengan Shinobi-Shinobi Yang hidup di beberapa negara Yaitu Iwagakure, Kirigakure, Komogakure, Amegakure, Tsunagakure, Otogakure Dan negara tercintaku yaitu Konohagure Dan masih banyak lagi negara yang belum kusebutkan Dunia ini begitu luas Dulunya semua negara ini damai Semua saling membantu dan melindungi satu sama lain Tetapi semenjak Akasuki menyerang Semua negara menjadi kacau Mereka menguasai semua negara Dan mempecah belakang dunia Para Shinobi terkena kutukan dan menjadi liar Mereka menyerang satu sama lain Dan semua kekacauan ini disebabkan oleh pemimpin Akasuki Yaitu Madara Dan kini aku ditegaskan untuk mengatasi kekacauan ini Dan mengalahkan Akasuki Aku bangun dari tempat tidurku Dan mengambil bar barangku Untuk perjalanan Misi pertama aku Pagi yang cerah Oh iya dunia lagi kacau Aku harus keburu-buru Di kantor pusat aku bertemu dengan guru jiraya Dan dia memberikan tugas kepadaku Nah akhirnya Yang kutunggu datang Setelah 10 menit Oke dunia lagi kacau Cari desa Uzumaki yang tersembunyi Dan bawa pergi kuramai yang tersegel disana Jangan sampai Diambil sama Akasuki Dan serang sampai saja yang menghalangimu Yah itu Kata dari guru jiraya Ternyata tadi aku lagi memikirkan Lupakan Jadi sebelum pergi Aku pamit dulu Ke ayahku Ayah Doakan aku Dalam misi tugas ini Oh iya Ayahku yang ini Ayah doakan aku Tokang korupsi Yah karena hari sudah malam Jadi aku istirahat dulu Dan memulai perjalananku Kesokan harinya Hah Hari kedua Oh iya kenapa aku selalu nyantai Aku harus cepat Aku mulai meninggalkan desa Dan memulai perjalananku Aku akan merindunganmu Desa cercintaku Yah Baru satu hari perjalananku Sudah dikejar dengan Ninja yang kuat Sekali hit Darah aku Tinggal empat Mati lo Karena disini aku masih junior Jadi aku riset-riset Ninjutsu yang cocok untukku Di hari yang ketiga Aku sudah sampai di daerah Negara Sunagakure Disini banyak ninja Yang liar Aku selalu menghindari mereka Dan aku mampir bentar Ke desa Sunagakure Untuk numpak tidur Cuman Disini kok Sepi banget Akhirnya Aku sudah keluar dari desa Sunagakure Dalam perjalanan untuk mencari Desa Usumaki Aku merasa bosan Jadi aku mencoba mengalahkan beberapa Shinobi Yang terkena kutukan Yah Perhitung Juga untuk meningkatkan kekuatanku Dengan Genjutsu Baruku Yang aku belajari selama ini Kalian pikir Dengan mata kosong ini Aku tidak bisa Genjutsu Kalian salah Akanku buktikan Kekuatan kapal Nojutsu Ya itu saja Dan tinggal pukul Keren kan Ya jadi selama perjalanan Aku selalu menggunakan Genjutsu Untuk melatihnya Supaya lebih kuat lagi Di hari ke-9 Aku balik ke desa Karena belum juga menemukan desa Uzumaki Dan dalam perjalananku Aku telah belajar Jutsu teleport Jutsu ini seperti ayahku Yang bisa memakai kunai Untuk berteleport Tetapi Ya Aku lebih keren daripada dia Ya menggunakan batu Ya batu Kenapa? Kan sama saja Jadi batu ini Membatuku dalam menjelajah Dan kembali ke desa Saat genting Dan aku lanjutkan perjalananku Untuk mencari desa Uzumaki Sambil melatih skill-ku lagi Sambil melatih skill-ku lagi Di hari ke-17 Aku melihat ada sebuah pulau Yang sebelumnya tertutup oleh kabut Yang sangat tebal Jadi Aku punya firasan untuk kesana Aku langsung membuat bud Dan mengayunkan ke pulau tersebut Ternyata Dugaanku benar Pulau ini Pulau Uzumaki Saat aku masuk ke pulau tersebut Ternyata Ada guru Jiraya Siung sudah menemukannya Terlebih dahulu Ya Dan disini sudah sepi Dan Saat disinilah Guru Jiraya memberikan informasi Desa Uzumaki juga sudah terkena Kutukan Dan guru Jiraya juga memberitahukan Fakta Tentang diriku Ternyata Ternyata Aku adalah bagian dari Klen Uzumaki Karena ibuku Adalah Klen Uzumaki Yang dulu Dibawa Ke Desa Konoha Untuk dilindungi Karena ibuku dulu Memiliki kekuatan Untuk mengendalikan Biju-biju Yang ada di dunia ini Tapi Semenjak Ibuku dibunuh oleh Akasuki Para biju Menjadi liar Dan para biju Diputuskan Untuk disegel Di berbagai tempat Dan sekarang Hanya aku Yang bisa memasuki Setiap tempat Tersegel Tersebut Karena Aku adalah anak Dari seorang Yang bisa mengendalikan Semua biju Kini Segel itu Sedang melemah Karena Kecauan ini Dan Ada beberapa Segel Telah dirusak Dan biju Telah diambil Oleh Akasuki Dan sekarang Guru Jiraya Menyuruhku Untuk ke Tempat Segelnya Kurama Dan Memberiku tugas Untuk mengambil Semua biju Yang tersisa Di setiap Negara Dengan cerita Ini Jujur Aku sangat Marah Karena Bertahun-tahun Aku tidak Pernah Diceritakan Tentang Fakta ini Dan Keinginanku Untuk mengalahkan Semua Akasuki Menjadi Sangat Besar Jadi Aku bergegas Ketempat Dimananya Tersegelnya Aku Ramah Dan Aku ingin Menelundungi Apa yang telah Diperjuangkan Oleh Ibuku Dan Ayahku Aku Aku juga Diberi Buku Oleh Guru Jiraya Koordinat Setiap Desa Yang Terdapat Biju Yang Tersegel Di Sana Aku Juga Diberi Info Ada Berapa Shinobi Yang Terkuduk Akan Menyerang Dan Juga Tidak Serta Hati-hati Dengan Makhluk Hidup Seperti Tumbuhan Putih Yang Bisa Menyebarkan Kutukan Jadi Tujuanku Selanjutnya Ke Desa Kirigakure Karena Desa Ini Paling Dekat Dengan Lokasiku Sekarang Jadi Aku Langsung Melanjutkan Perjalananku Ke Desa Kirigakure Sebelum Akasuki Menyerang Dan Di Dalam Perjalanan Aku Bertemukan Dengan Burung Yang Lagi Tenggelam Jadi Aku Menyelamatkannya Dan Aku Menemukan Burung Satu Lagi Yang Tenggelam Dan Aku Mendapat Keteman Dalam Perjalananku Di Hari Ke 21 Aku Sampai Ke Jembatan Menuju Kirigakure Aku Langsung Menyeberangi Jembatan Wow Kekapah Terbang Dan Memasuki Tempat Dimana Jubi Izobo Ekor Tiga Tersegel Dan Aku Mengamankan Gulungan Segelnya Ke Kota Segel Yang Diberikan Guru Jiraya Aku Juga Mendapatkan Buah Cakra Ini Membuat Cakra Di Dalam Tubung Kita Menjadi Besar Yang Berguna Untuk Mengandalkan Semua Biju Kedepannya Lanjut Aku Meninggalkan Kirigakure Dan Tujuan Selanjutnya Yaitu Komogakure Di Hari 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 Aku Hampir Sampai Di Desa Komogakure Tinggal Menyeberangi Lautan Ini Memakan Satu Hari Karena Jarak Dari Kirigakure Ke Komogakure Tidak Terlalu Jauh Jadi Aku Mulai Menyeberangi Lautan Dan Ternyata Disini Ada Makhluk Tumbuhan Yang Disebut Zetsu Sepertinya Aku Harus Berhati-hati Tapi Aku Coba Membunuh Mereka Memakai Genzusu Andalanku Untuk Menyebak Zetsu Aku Kira Aku Sudah Mengalahkan Mereka Semua Ternyata Di Desa Ini Banyak Sekali Zetsu Tapi Aku Belum Cukup Kuat Jadi Aku Mencoba Menghindari Mereka Dan Langsung Ketempat Tersegel Yubi Eker 2 Dan Mengamankannya Kedalam Kotak Segel Dan Aku Memakan Buah Cakra Sepertinya Aku Merasa Sedikit Lebih Kuat Jadi Aku Mencoba Mengalahkan Semua Zetsu Di Desa Komungga Kure Ini Supaya Mereka Tidak Bisa Menyebarkan Kutukan Lagi Dan Lihat Seranganku Sedikit Lebih Kuat Dari Sebelumnya Tetapi Ketahananku Masih Kurang Aku Harus Bekerja Lebih Keras Lagi Oke Desa Selanjutnya Yang Akan Kita Datangi Adalah Sunagakure Karena Aku Mendapatkan Niveau Sunagakure Yang Adalah Incaran Akasuki Selanjutnya Jadi Kita Ke Daerah Pasir Hampa Terlebih Dahulu Seperti Cintamu Kepada Dia Ups Ya Jadi Kita Percepat Saja Di Hari Ke 25 Aku Sampai Di Desa Sunagakure Seperti Info Yang Aku Dapat Disini Sudah Banyak Zetsu Ya Seperti Biasa Aku Mengalahkan Mereka Semua Dan Langsung Ketempat Tersegel Sukaku Jubi Eker Satu Dan Mengamankan Gulungan Segel Sukaku Kedalam Kotak Segel Dan Aku Juga Mendapatkan Beberapa Buah Cakra Jadi Aku Makan Saja Untuk Meningkatkan Kekuatanku Sehabis Dari Sunagakure Tujuan Kita Selanjutnya Ke Desa Kusagakure Ya Ini Ini Akan Jadi Perjalanannya Sangat Jauh Dan Di Hari Ke 29 Aku Sampai Di Desa Kusagakure Dan Ternyata Desa Ini Belum ada Shetsui Yang Menyerang Jadi Aku Cepat Mengamankan Saiken Jubi Eker 6 Dan Disini Aku Bingung Kenapa Ada Hotdog Di Tempat Tersegelnya Saiken Tunggu Tunggu Apakah Ini Makanan Sakti Ya Karena Persediaan Makananku Selalu Kurang Aku Ambil Saja Lumayan Bekal Saat Aku Jalan Keluar Dari Tempat Segel Aku Melihat Ada Chess Yang Berisi Makanan Yah Yah Tapi Kata Guru Jiraya Jangan Maling Barangnya Bukan Mili Kita Guru Jiraya Sangat Baik Tapi Kata Guru Jiraya Kalau Gak Lihat Ya Ambil Aja Kenapa Kasian loh Leher hewan-hewan Aku bunuh Oke Tujuh Desa terakhir Kita Iwagakure Berangkat Boing 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 Satu hari Sudah lewat Aku sampai Ke Desa Iwagakure Karena Jaraknya Tidak Terlalu Jalung Dan Iwagakure Ini Desa Yang Keren Lihat Bangunan Rumahnya Keren Keren Tapi Ternyata Aku Sudah Terlambat Apakah Aku Telat Ternyata Tersegelnya Kokua Jubi Eker Empat Sudah Dianjurkan Dan Gulungan Segelnya Sudah Diambil Sama Akasuki Coba Aku Lebih Kuat Dan Cepat Pasti Aku Bisa Menyelamatkan Kokua Jadi Aku Harus Melapor Ke Guru Jiraya Dan Aku Meninggalkan Desa Iwagakure Dan Langsung Berangkat Ke Desa Uzumaki Akhirnya Aku Hampir Sampai Apa Itu Oh No Iwagre 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 Sensei Akhirnya Kau bangun Juga Weli Kau Sudah Koma Selama Lima Hari Maafkan Aku Guru Aku Tidak Bisa Melindungi Para Biju Untuk Sekarang Yang Sudah Terjadi Lupakan Saja Sekarang Para Biju Sudah Terbuka Segel Dan Akasuki Siap Mengambil Kekuatannya Mereka Diletakkan Di Titik Tertentu Dan Aku Baru Sadar Ternyata Tempat Tersegelnya Para Jubi Adalah Menjadi Titik Untuk Menyerap Kekuatan Para Biju Dan Membangkitkan Makhluk Yang Sungguh Berbahaya Jadi Kita Harus Menghentikannya Aku Percaya Kepadamu Weli Keselamatan Dunia Ini Tergandung Padamu Dan Aku Sudah Menanamkan Kekuatan Kedalam Dirimu Gunakan Itu Untuk Mengendalikan Para Biju Kalahkan Biju Dan Serah Energi Mereka Kedalam Dirimu Dan Aku Sudah Menanamkan Energi Biju Ekor Sembilan Yang Berhasil Kau Samadkan Waktu Itu Oke Ini Berat Berat Kejadian Kemarin Desa Tempat Asalku Hancur Aku Harus Mengalahkan Akasuki Aku Aku Mulai Perjalananku Ke Setiap Desa Aku Juga Dijelaskan Oleh Guru Jeraya Setiap Energi Biju Tergantung Dari Jumlah Ekor Mereka Jadi Dahulukan Yang Ekor Paling Sedikit Dulu Tujuanku Ya Tujuanku Ke Sudanggakure Untuk Menyelamakan Sukaku Karena Dia Hanya Memiliki Satu Ekor Dan Aku Juga Mencoba Kekuatan Kurama Aku Pinjam Kekuatan Kurama Di Hari Ke Empat Puluh Aku Sampai Ke Desa Sunagakure Dan Disini Aku Bertemu Anggota Akasuki Yang Bernama Hidan Ternyata Setiap Titik Sepertinya Ada Penjaganya Disini Serangannya Begitu Sakit Dan Darahnya Sangat Tebal Apakah Kekuatan Ku Hanya Segini Tapi Aku Harus Menamatkan Dunia Ini Dan Aku Aku Berhasil Membagikan Kekuatan Kurama Ke Fase Kedua Tapi Ini Masih Belum Cukup Kuat Aku Bisa Justru Terlarang Milik Akasuki Hidan Keren dah Tampilanku Dan Darahnya Banyak Oh Aku Harus Cepat Sesampai Di Dalam Aku Melihat Sukaku Dan Aku Mencoba Melawannya Cuman Sepertinya Cakranya Sudah Kebanyakan Diserap Jadi Aku Masih Bisa Dengan Mudah Mengalahkannya Dan Aku Serap Cakra Yang Tersisa Dari Sukaku Tenang Sukaku Aku Di Posisimu Next Aku Harus Ke Komongakure Tempat Matatabi Jubi Eko Dua Di Hari Ke 48 Aku Sampai Ke Desa Komongakure Di Dalam Perjalananku Aku Berhasil Mengendalikan Kurama Ke Fase Ketiga Kok Jadi Kayak Sinterklaus Aku Langsung Memasuki Desa Tersebut Dan Aku Pertemu Anggota Akasuki Bernama Guru Guru Dan Aku Mencoba Melawannya Dengan Fase Tiga Ini Aku Sudah Merasa Cukup Kuat Ya Walaupun Sekali Harus Lari Sedikit Tapi Aku Bisa Menggunakan Jusu Kutukan Hidan Sesekali Karena Darahnya Banyak Tetapi Ada Risikonya Setiap Kali Aku Menggunakan Jusu Telarang Ini Daya Hidupku Akan Juga Diserap Tetapi Untuk Menyelamakan Dunia Ini Aku Tidak Masalah Aku Berhasil Mengalahkan Guru Guru Dan Mencoba Mengenalikan Mata Tabi Dan Kalian Mau Tahu Nggak Kelemahan Mata Tabi Dimana Ya Di Tititnya Jadi Aku Serang Eh Mata Tabi Ini Cewek Atau Cowok Ya Intinya Aku Berhasil Mengelangkan Mata Tabi Dan Menyerap Cakranya Kedalam Diriku Aku Oke Oke Selanjutnya Kita Ke Desa Konoha Di Hari Di hari kelima puluh Aku Sampai Ke Desa Konoha Selama Perjalananku Aku Melatih Cakra Mata Tabi Jadi Aku Bisa Menggunakannya Masuk Ke Fase Kedua Dan Disini Aku Bertemu Dengan Orochimaru Tanpa Pikir Panjang Aku Melawannya Serang Orochimaru Ini Bisa Membuat Kita Terkena Racun Jadi Aku Harus Berhati-hati Setelah Pertarungan Sangat Panjang Akhirnya Aku Berhasil Mengalahkan Orochimaru Dan Kenapa Ini Pedangnya Terlalu Besar Aku Masuk Kedalam Desa Konoha Dan Melawan Sundu Aku Biju Ekor 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 Dengan Kekuatanku Yang Sekarang Aku Bisa Mengalahkannya Dan Mengendalikan Sundu Aku Siap Siap Humpun Di Desaku Aku Pulang Ke rumah Untuk Istirahat Sebentar Cuman Kayaknya Ada yang Kekurangan Apa Ya Oh Iya Aku Melewatkan Isobu Di Desa Kirigakure Ya Aku Melewatkan Isobu Jadi Aku Tidak Jadi Istirahat Dan Langsung Berangkat Menuju Desa Kirigakure Di Hari Ke Lima Lima Aku Sampai Ke Desa Kirigakure Dan Disini Aku Bertemu Dengan Kisame Anggota Akasuki Kau Tidak Bisa Mengalangiku Kau Tak Bisa Mengalangiku Bukan Bodoh Amat Setelah Melawan Kisame Aku Langsung Kedalam Dan Melawan Isobu Disini Cakranya Tinggal Sedikit Karena Aku Melewatkan Isobu Untung Aku Tidak Terlambat Next Kita Ke Iwagakure Dimana Kokowo Piju Ekorima Berada Di Hari Hari Ke 60 Aku Sampai Ke Iwagakure Disini Aku Bertemu Dengan Itachi Dia Menjaga Gerbang Iwagakure Jadi Aku Aku Harus Melawannya Tapi Disini Dia Seperti Tidak Serius Melawanku Dia Jarang Menyerangku Dengan Sengaja Apa Yang Terjadi Ini Tapi Aku Harus Mengalahkannya Dan Langsung Ke Tempat Kokowo Berada Saat Bertarung Aku Sesekali Memakai Kekuatan Sungguhku Lanjut Kita Ke Kosagakure Tempat Saiken Biju Ekor 6 Berada Di Hari Ke 64 Aku Sampai Ke Kosagakure Disini Aku Pertemu Dengan Pein Anggota Akosuki Yang Cukup Kuat Tapi Aku Harus Melawannya Karena Tidak Ada Yang Bisa Mengalangiku Untuk Menyamatkan Dunia Ini Dengan Pertarungan Yang Sangat Panjang Aku Mengalahkan Pain Dan Mendapatkan Satu Matarinegan Dan Aku Ketepat Saiken Berada Aku Sempat Mencoba Kekuatan Matarinegan Ini Bener 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 OP Oke Oke Next Kita Ketepat Come Biju Ekor 7 Berada Aku Sempat Balik Ke Konoha Untuk Maling Ramen Dan Ramen Spesial Di dalam Perjalanan Kurama Menyuruku Kembali Ke desa Uzumaki Karena Dia Memberitahuku Untuk Menyempurnakan Kekuatan Cakranya Dan Harus Melawan Bayangan Kurama Sendiri Karena Tempat Uzumaki Adalah Tempat Suci Para Biju Jadi Karena Aku Melewati Desa Uzumaki Nanti Sekalian Untuk Mempelajari Kekuatan Kurama Sepertinya Aku Kembali Ke Desa Dan Membuka Segel Bayangan Kurama Dan Aku Harus Melawannya Untuk Mengendalikan Sepenuhnya Cakra Kurama Kurama Please Kita Sama Sama Cowok Kurama Tolong Tolong Aku Perhasil Mengalahkan Kurama Dan Mendapatkan Kekuatan Kurama Sepenuhnya Dengan Ini Aku Merasa Lebih Kuat Dan Aku Lanjut Menuju Ketempat Come Berada Di Hari Ke 72 Aku Sampai Di Tempat Come Berada Disini Seperti Gurun Dia Sangat Panas Dan Aku Bertemu Dengan Obito Jadi Aku Melawannya Tapi Ada yang Salah Dia Ngebug Aku Sudah Mendapatkan 8 cakra biju Tinggal satu lagi Yaitu Giyuki ekor 8 Jadi aku menuju Di tempat Giyuki berada Sesampainya di tempat Giyuki Aku melihat Madara Dan bentuk tubuhnya Sudah mulai berubah Dia sudah terlalu banyak Menyerap cakra para biju Seketika Aku terbawa emosi Dan Aku menyerangnya tanpa pikir panjang Kurama Pinjamkan cakramu lebih banyak Hidup Hidup ah oh, aku akan melakukannya Kau akan... Dengan pertarungan tidak sangat lama Akhirnya aku berhasil mengalahkan Madara Apakah dendamku setelah usai? Dan aku langsung menyerang Gyoki Dan menyerap cakranya Please Ah, oke Welcome to Club, Gyoki Sekarang aku berhasil melindungi para biju Dan aku harus memaksimalkan semua cakra para biju Jadi aku harus kembali ke desa Uzumaki Di hari ke-82 Aku sampai ke desa Uzumaki Dan aku melihat Guru Jiraya meninggalkan catatan untukku Dear Wally Aku akan pergi menyelidiki ke desa Amigakure Infonya dari cakra biju yang mereka dapat Mereka membentuk sesuatu yang buruk Jadi aku harus ke sana Dan menyelidikinya Kuasai semua cakra biju Aku harap saat aku kembali Kau sudah bisa mengendalikan Semua cakra biju Guru Jiraya Yah, karena aku tidak mau kecewakan guru Jadi aku akan menunggu Dan mulai mengendalikan semua cakra biju Aku langsung ke tempat dimana Aku akan belajar Dan aku pun mulai melatih tubuhku Yuk, semangat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku sudah menonton! Aku sudah menyesuaikan semuanya Ini Sudah hari ke-11 Aku berlatih di sini Tapi Guru Jiraya belum balik juga Perasaan aku Tidak enak Apakah ada cacatan sesuatu Yang guru tinggalkan? Bukan Tidak ada di sini Tidak ada juga di sini Pasti ada sesuatu Pasti ada sesuatu Ini dia Amiga Kure Apakah aku harus bertindak? Oke, aku akan disirahat Besok aku akan berangkat Di hari ke-98 Aku sampai di desa Amiga Kure Dan Di sini Aku harus hati-hati Karena ini markas musuh Aku harus berhati-hati Ini markas musuh Kosong Oke Pahlawan dunia Satu lagi Telah muncul Kenapa bisa? Seharusnya Aku sudah memunuhmu Waktu itu Kau kira Aku semudah itu terbunuh Kau itu lemah, Weli Seperti gurumu Apa yang kau bicarakan? Dimana guruku? Kalau kau ingin tahu Dimana gurumu Lihat ke sisi kirimu Gampang sekali untuk mengalahkannya Lebih pada kau seperti itu, Weli Lebih baik kau bergabung di sisiku Aku akan membunuhmu Baiklah Jika kau ingin menjadi Seperti gurumu Gampang sekali untuk mengalahkannya Gampang sekali untuk mengalahkannya Terima kasih sudah menangiskan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!